Di urutan ketiga ada Samsung Galaxy J2 Core. Ponsel terbaru Samsung Go Edition ini membawa spesifikasi yang sederhana, dan tentu saja harganya juga sangat murah. Ponsel ini menggunakan chipset handal Exynos 7570 Quad, disandingkan dengan RAM 1GB. Selanjutnya, ponsel ini menggunakan 1 kamera belakang dengan resolusi 8MP serta 5MP untuk kamera depannya, terlahir berterbesar 2600mAh. Di urutan kedua ada Samsung Galaxy M01. Ponsel terbaru ini mempunyai performa yang cukup baik, seperti sudah menggunakan chipset tangguh Snapdragon 439, disandingkan dengan RAM 3GB. Di sini kamera tertanam 2 kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP, serta 5MP untuk kamera depannya. Selanjutnya, baterai jumbo 4000mAh. Di urutan pertama ada Samsung Galaxy A21s. Dijual seharga 2 jutaan, ponsel ini mempunyai spesifikasi yang sangat oke, seperti sudah menggunakan chipset tangguh Exynos 850, disandingkan dengan RAM 3GB, 4GB, atau 6GB. Tidak kalah hebat, ponsel ini sudah menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP, serta 13MP untuk kamera depannya. Terakhir, baterai jumbo 5000mAh. Terakhir, baterai jumbo 5000mAh. Terima kasih telah menonton